Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur di malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang memuji, memuliakan namamu dan menaikkan doa kami kepada Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Tolong kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi mampukan kami boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Pingan. Selamat Natal, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh sama-sama menikmati kesempatan beribadah, mulai dari malam Natal hingga hari ini. Tema malam hari ini adalah Celebration of Love. Kita bukan hanya mau mengerti kasih itu, tapi kita mau merayakannya di dalam dan melalui hidup kita. Semua bahasa di dunia punya ekspresi untuk menyatakan kasih. Dalam bahasa Indonesia, kasih, cinta itu yang biasa digunakan. Kalau dengar kata, I love you, langsung kita tahu, wah, ini cinta. Kalau kita dengar kata, I love you, langsung kita tahu, wah, ini cinta. Sederah, ada yang tahu ini apa? Matao. Ini American Sign Language yang mengatakan, I love you. Jadi, kalau orang mengatakan ini ya, I love you. Jadi, kalau begini itu ya, coba begini, I love you ya, ke sebelahnya ya. Nah, itu artinya, aku mengasihimu. Jadi, kasih adalah bahasa yang universal. 80% sampai 90% lagu di dunia, itu temanya cinta, saudara. Memang kalau bicara cinta, kan tidak selamanya cinta antara lawan jenis. Bisa cinta tanah air, cinta bangsa, bahkan cinta hewan peliharaan. Makanya, anak-anak kita ajarin lagu, Heli, gugugu, aku punya anjing kecil ya. Sampai-sampai ada hari kasih sayang. Sampai mereka berdua juga enggak mau ketinggalan, saudara. Jadi, inilah realita dunia bicara tentang kasih. Ini adalah dunia merayakan kasih. Dan mereka berdua juga enggak mau ketinggalan, saudara. Bedanya apa dengan kita, orang Kristen? Apalagi kalau kita tahu ajaran utama ke Kristen dan bicara tentang kasih. Dan kita tidak akan belajar kasih dari drama Korea malam ini. Kita akan melihat dari apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam 1 Yohanes 4, ayat 10-11. Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian kita mendengar dalam bahasa Mandarin ya. 1 Yohanes 4, ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kasih itu dimulai dari Allah. Dua bahwa kita beritahu kita bahwa ayat 4 dari 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 1 Yohanes 4, ayat 10, yang kita baru saja baca, dan juga di dalam ayat yang ke-16. Dua bahkan menarik kalau saudara naik sedikit dari dari 1 Yohanes 4, ayat 7, sudah bicara hal yang sama, ayat 10 dan nanti ayat 16. Kalau cam kita ever cakap, saudara saudaraku yang dikasih, mari kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. 1 Yohan 4 ayat 16 Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Yohan Yusuf 10 ayat 16 Allah adalah kasih Jadi kalau saudara bicara tentang kasih Mari kita melihat apa yang firman Tuhan nyatakan tentang kasih itu Apa yang dimaksudkan ketika dikatakan Allah terlebih dahulu mengasihi kita Sedara kita baru saja merayakan Natal Dan Natal itu adalah love came down Sedara yang dikasihi Tuhan Dan di dalam Natal yang pertama Bukan kita yang memberikan hadiah kepada Allah Tetapi Allah lah yang memberikan hadiah bagi kita Kita itu sebenarnya tidak butuh ya Karena sebenarnya Allah adalah kasih dan manusia berdosa hanya mungkin diselamatkan oleh Allah yang mengasihinya Kita banyak bicara hadiah pada waktu Natal Tapi ingatlah Natal pertama Allah yang memberikan hadiah Natal berarti bahwa melalui anugerah Allah dan inkarnasi Yesus Kasih yang kita rindukan dari lubuk hati yang paling dalam Kini telah turun dan dicurahkan di dalam hati kita Sekali lagi bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah Tetapi Allah lah yang mengasihi kita lebih dahulu Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sedara mari sebentar memperhatikan keunikan catatan Injil Yohanes Ataupun tulisan Rasul Yohanes di dalam surat-suratnya Hampir setiap kali Rasul Yohanes bicara tentang kasih Dia tidak sedang berusaha mendefinisikan What is love? Tetapi yang dia lakukan adalah Menunjuk kepada sebuah tindakan kasih Apa tindakan itu? Allah mengaruniakan anaknya Coba sedara lihat ayat ini ya Karena begitu besar kasih Allah dia tidak jelaskan Kasih adalah sebuah perasaan mendalam emosi Tidak bukan itu Tetapi dia menunjuk kepada Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Bukti kasih Allah adalah Allah memberikan anaknya Itu yang saudara dan saya baca di dalam 1 Yohanes 4 Ayat 9 dan 10 Sebuah perhatikan yang berwarna merah Allah menyatakan kasih Inilah kasih Allah Tetapi bukan definisi Tetapi sebuah tindakan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal Ayat 9 muncul Ayat 10 muncul lagi Jadi kalau saudara memperhatikan Fokus Allah mengasihi Adalah dia mengaruniakan anaknya Dan perhatikan ini siluet hidup Yesus saudara ya Bagi saya menarik sekali Mulai dari dia lahir Sampai dia bangkit Saudara jangan meromantiskan Natal Seolah-olah Yesusnya tinggal terus Jadi bayi mungil Tetapi dia adalah Bayi yang kemudian bertumbuh dewasa Melayani Dia menyerahkan nyawanya Mati di kayu salib Namun pada hari yang ketiga dia bangkit Saudara dimana Yesus bilang Sudah selesai dari gambarin Di palungan Bayangkan kalau Yesus bilang Sudah selesai di palungan Ada anak kecil yang bilang Sudah selesai Lahari itu gembala gembala ya Kita lihat Jika Yesus di dalam Mati itu Dia bilang Sudah selesai Saya berkata Yang berkata Yang berkata Jika Yesus Tidak hanya datang untuk lahir Jika Yesus Bukan hanya datang untuk lahir Dia tidak bilang sudah selesai Habis dia kasih makan lima ribu orang Lalu dia bilang sudah selesai Dia tidak datang untuk Masterchef Saudara Dia tidak datang untuk Masa Masa Dia tidak bilang sudah selesai Setelah dia jalan di atas air Lalu dia bilang sudah selesai Dia tidak datang untuk Akrobat Dia berkata Sudah selesai di atas Kayu salib Karena disitulah Dosa saudara dan dosa saya Diselesaikan Setiap kali kita melihat Salib Kristus Apa yang saudara dan saya lihat Yang pertama tentunya lihat Betapa mengerikannya dosa Sampai anak Allah harus disalibkan Tapi yang kedua Jangan lupa Kita melihat kasih Allah yang besar Saya mengutip kalimat Pendeta Billy Graham yang berkata Allah membuktikan kasihnya Pada kayu salib Ketika Kristus digantung Berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata Kepada dunia Aku Mencintaimu Natal tidak bisa kita pisahkan Dari Jumat Agung Dan juga Pasca Karena demonstrasi kasih Allah Yang dimulai ketika Yesus datang jadi manusia Itu terus sampai akhirnya Dia disalibkan mati Tapi kemudian dia bangkit Jadi kalau saudara mengerti kasih Inilah kasih Seluruh kehidupan Dan juga Jangan lupa Kisah Dan jika kamu Dan seringkali Memang para penulis Memang fokuskan kepada Karyanya di kayu salib Karena itu puncak Karyanya Pendeta John Stott berkata kalimat yang sulit diterjemahkan, dia bilang, If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Mau tahu apa itu kasih, lihat karya Calvary. Sekarang kalau kita foto begitu ya, love gitu ya, langsung semua tangannya begini ya. Saudara, tetapi is this love? Di Alkitab, this is not love, this is love. Inilah kasih. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Dan perhatikan untuk apa dia mati di kayu salib. Kembali di ayat yang kali ini, perhatikan yang saya garis bawah ini. Supaya kita hidup olehnya, di ayat sembilan, dan dia mengasihi kita, mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, perhatikan, fokusnya kalau mengasihi, fokusnya yang mengasihi, jadi fokus atau untuk yang dikasihi. Kalau今天 jika kita mengasihi, kita mengasihi, kita mengasihi kita, fokusnya bukan pada yang mengasihi, tetapi pada yang dikasihi. Jika kita mengasihi, kita mengasihi kita, makanya ketika Allah mengasihi kita, Dia memberikan Yesus Kristus, bukan untuk dirinya, tetapi supaya kita hidup olehnya, supaya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Makanya sekali lagi Tuhan cuma mau bilang apa Saya mengasihimu Apa bedanya sama kasihnya dunia Dunia kan juga bicara kasih Dunia bicara kasih Tapi seringkali hanya sebatas perkataan Kasihnya dunia sangat terbatas Kadang-kadang ada yang mengasihi Supaya dia dapat sesuatu dari yang dikasihi Itu bukan kasih Sudara bahasa Indonesia Dari semua bahasa di dunia Bahasa Indonesia paling gampang menjelaskan kasih Apa itu kasih? Kasih ya kasih Love is giving Love is not taking, taking, taking If love is taking, taking That is not love That is rampoking Kasih ya kasih Kadang-kadang banyak orang ke gereja Ayah di dalam Alkitab, apa bukti mengasihi Allah? Ada dua hal yang Alkitab sampaikan berkaitan dengan mengasihi Allah. Yang pertama, kalau mengasihi Allah, perhatikan ayat yang berikut. 14, ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Satu, dua ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Dijitian圣经教導我们从 Yohan福音第十四章,第十五节告诉我们说, 你们若爱我,就必遵循我的命令. Saudara mau pulang, celebrate God's love in your life? Kalau tadi Allah mengasihi kita, sekarang kita mengasihi Allah. cara-nya bagaimana? 如果刚刚我们听到,上帝爱我们, 现在我们要爱上帝, 又用怎么样的方式来呈现呢? Taat. Sunturuti firman-nya. Suntur. Itu simple sekali rasanya, tapi ternyata sulit dilakukan. 听起来很简单, 可是很难的去执行. Kadang orang suka nyanyi, ada lagu itu, aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Nanti referennya kan? ku renungkan firman-mu, siang dan malam, padahal gak pernah. 有一首诗歌, 就讲到说, 主我全心全意的爱你, 然后直到副歌的时候呢, 我昼夜来思想你的话语, 我们就是那么感动的唱, 可是实际上, 我们根本没有执行出来. ku pegang firman-mu, dan ku lakukan, asal gak susah. 我们就抓着你的话语, 并且要执行它, 可是我们心里讲到说, 只要没有难的话, 我们就会这样做. Bukti kita mengasihi Yesus, bukan seberapa besar foto Yesus di kamar, Saudara. 今天你爱 Yesus的一个证明, 并不是说, 你房间里放了 Yesus, 有多大的照片. Tapi apakah Saudara dan saya, mau belajar taat, mengasihi dia, kalau dia kasihi kita, habis-habisan. Aku juga mau taat, habis-habisan kepada Allah. I want to love you more and more. Jadi akhirnya, orang yang mengasihi Tuhan, rajin baca firman. 所以呢, 就是到最后, 我们可以知道说, 爱上帝的人, 是一个, 爱读上帝话语的人. Ada kalimat dari Bapak J.L. Moody, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Moody曾经教导, Moody有一句话, 他这样说, 圣经会把你带离, 离开了罪孽, 否则, 罪会把你带离, 带离离开了圣经. Marilah kita taat, karena kasih. Karena orang kalau mengasihi, dia rela taat, sodara. 所以呢, 我们要顺服, 因为当一个人爱的时候, 他会懂得顺服. Ada kalimat indah, bilang begini, cinta mengubah kewajiban, jadi kerinduan. 有一句话告诉我们说, 爱会把我们的责任改为, 改化为一个科目. Saya kasih contoh ya. Dju例来说. Teman saya dulu di SMA, zaman saya ada, ana IPS, belajar bahasa Jerman. Oh, 那个时代, 在读文科的, 他们有一个朋友, 他学了德语. Belajar bahasa Jerman, karena kewajiban, musti belajar bahasa Jerman, kalau di sekolah. 因为义务上, 他必须要学德语. 我的朋友最讨厌德语. 可是呢, 数年之后呢, 我遇到他, 然后他正在补习德语. 我问他说, 你以前不是很怨恨德文吗? 为什么现在是要去补习呢? baru saya tahu, dia dapat pacar orang Jerman. 我才知道, 他就是得到了一个, 德国人的一心朋友. belajarnya dengan cinta. 所以他现在是因为爱, 他就带着一个爱的心来去学. dulu belajarnya karena wajib, baca ya, belajar ya, ujian ya. sekarang belajarnya karena cinta. 以前是因为, 义务上他必须要读, 然后现在是因为, 爱的动机, 他就是必须要学. dia bilang gini, saya ingin bicara, saya mencintaimu dalam bahasa yang dia mengerti. 他跟我说, 我想用他可以明白的话语来呈现我对他的爱. Bapak Ibu, kita pulang dari sini, mau celebrate love, tapi biarlah itu lahir dari cinta. Kita baca Alkitab, karena kita cinta Tuhan. Kita rajin berdoa, karena kita cinta Tuhan. Cinta mengubah kewajiban, jadi kerinduan. 今天我们要回去, 要庆祝爱的话, 好, 让我们能够, 因此我们爱上帝, 我们来, 引擎读上帝的话语, 因此我们爱上帝, 我们引擎渴慕的来祷告, 爱能够感化, 一个义务, 责任, 成为我们的渴慕. 今天很多人讲说, 追随基督很难, 我们必须要一二三四那么多要做, 可是今天如果你真的爱上帝的话, 你就会毫无保留的来去寻付他的命令. Yang kedua, apa buktinya kita cinta Tuhan? 第二点, 我们爱上帝的一个证据是什么? 如果我坐飞机, 我很喜欢到这个部分广播的时候, 我现在看到的话, 如果到这一幕, 空中小姐或是, 她会告诉我们说, 如果整个飞机里面的氧气, 成分下降的话, 就是会突然间有一个氧气的, 氧气罩会出来, 你只要把它拉着, 把它戴在你的, 像口罩一样戴着而已, 然后你自然而然的来去呼吸, 这一段, 但我最喜欢, bagian berikutnya, waktu dikatakan, jika Anda berpergian dengan orang yang membutuhkan pertolongan, pakailah masker Anda lebih dulu, lalu menolong orang lain. 可是我更喜欢的下一句话就是说, 如果你跟有需要帮助的人 一起来做飞机的话, 你首先要先自己来戴好 你的氧气罩, 之后你才去帮助有需要的人. 所以我们来套出 我们的氧气罩的目的是何在呢? 让我们可以帮助别人. jangan habis pakai masker terus kita lihat, sesek ya? jangan begitu, Saudara. 而不是说, 我们已经套好 我们的氧气罩之后, 我们看到别人不懂的, 或者是还没有套的话, 我们就是不理不睬. 这就是像 这就是好比 上帝在 透过石头约翰在第十一节所说的。 tadi kita baca 9,10, ini 11-nya, kita baca sama-sama ya, 1,2 ya. 第十一节告诉我们说, 亲爱的弟兄啊, 神既然这样爱我们, 我们也当彼此相爱. biarlah ada kasih diantara sesama 和让在我们当中 有爱 ada kasih diantara persekutuan orang percaya 在一个 信徒当中 有爱的存在 mari kita tahun ini akhirり dan kita buka tahun yang baru nanti dengan celebration of love 他愿我们 以 庆祝爱来结束 今年 并且来开启明年 kita merayakan aku mau hidup taat kepada mu Tuhan 我们要庆祝 我们像上帝说 主啊, 我要顺服 你的命令 同时呢 我也要爱 我们的彼此 Pendeta Eugene Peterson mengatakan kita adalah sebuah komunitas kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri kita dilahirkan dalam komunitas kita tinggal dalam komunitas kita meninggal dalam komunitas natur manusia bukanlah hidup menyendiri Peter 牧师告诉我们 说我们 证明在一个群体 里面 我们从来没有 一个单独过 我们被证明在 一个群体 活在一个群体 死在一个群体 人的本质的话 并不是要单独的 你们知道吗 教会的一个 关键制是什么 ternyata kata kunci gereja itu saling 就是彼此 jadi gereja itu kalau kita mau lihat itu gereja atau bukan lihat saja terjadi enggak ketersalingan 如果看 一间教会 是否真的 教会 我们可以看到 的话 有没有彼此 ini gereja 就是彼此 就是教会 saling menerima saling peduli saling mengampuni saling mendoakan saling melayani jadi bukan sendiri ini gereja 这就是教会 彼此 接纳 彼此 祝告 彼此来 带道 彼此来 释放 彼此来 来 宽宿 这就是 教会 kalau kita celebrate love kita makin jadi gereja 如果 我们来 庆祝爱 的话 我们越来 成为 一个 教会 karena ini gereja harusnya begini jadi kalau tidak saling mengampuni itu bukan gereja gereja yang kayak begini kurang banyak ini saya tambahin nanti pulang di foto dipelajari satu-satu mau jadi gereja mau celebrate love ini yang Tuhan berikan tidak heran Ibrani berkata marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin diet melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang 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 pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus di Bapak gereja abad kelima satu waktu Agustinus ditanya bagaimana bentuk dan rupa kasih dan dia menjawab menerima menerima terima kasih Allah tahun tahun di mana kita boleh semakin celebrate God's love amin mari berdoa jadikan kami pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami kami sudah berdoa bersyukur Amin